Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengatasi sorotan di instagram itu loading terus Nah untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini bisa ikuti tutorialnya sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini Yaitu misalnya disini kalian itu buka salah satu story instagram seseorang Nah disitu dia itu malah muter terus ya Nggak mau ke play untuk story instagramnya Oke disini untuk kalian yang mengalami masalah ini kalian bisa coba ikuti caranya Nah untuk cara yang pertama disini kalian teken aja di aplikasi instagramnya yang lama seperti ini Lalu kalian cari yang namanya itu info aplikasi Jika udah masuk ke pengaturan instagramnya seperti ini Selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian yang penyimpanan dan chats Nah kalian bisa hapus aja di bagian yang chats atau sampahnya Nah disini total chatsnya punya saya bisa sampai 1 giga ya Nah disini kita klik di bagian yang hapus chats Oke disini udah 0 selanjutnya kalian bisa kembali Lalu disini kalian bisa coba klik di bagian yang paksa berhenti seperti ini Jadi dia ibaratnya kayak ngereset gitu ya Kalau paksa berhenti dia nggak ngilangin data guys Yang penting kalian nggak hapus data Lalu kalian bisa coba buka lagi instagram kalian Lalu kalian bisa buka ya storynya Jika masih belum bisa atau masih kayak yang awal Kalian bisa coba buka aplikasi playstore di hp kalian Lalu kalian cari yang namanya aplikasi instagram Nah kalian cek apakah ada pembaruan Jika disini ada tulisannya update Itu berarti instagram kalian perlu pembaruan guys Biasanya pembaruan juga bisa mempengaruhi Oke hal yang ketiga yaitu Pastikan untuk jaringan seluler kalian itu stabil ya Atau kenceng nggak lemot guys Entah kalian pakai data atau WV Nah itu perlu dipastikan juga Nah dengan ketiga cara tetapi tetap tidak bisa juga Kalian bisa mencoba merestart hp kalian Yaitu dengan mematikan terus hidupin lagi guys Biasanya dengan cara terakhir itu bisa Oke guys mungkin itu saja tutorial singkat dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment jika ada pertanyaan dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya